Pada waktu 100 tahun Indonesia mereka, berarti satu abad pertama dari keberadaan Indonesia, kita ingin mempunyai sebuah pencapaian dari bangsa dan negara kita yang disebut dengan Indonesia emas. Satu kondisi yang digambarkan oleh beberapa indikator. Kita tidak lagi menjual batubara, menjual minyak, menjual kayu, tapi kita menjual otak. Di Yarsi, kurikulum yang memungkinkan ini adalah dengan cara membelajarkan agama, itu tidak hanya 1-2 semester, tapi sampai 7 semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Selamat datang di Yarsi Podcast. Kali ini kita akan berbagi topik yang relevan dengan isu terkini dan tentunya tetap mendidik. Saya Iman Duel Munandar, senang sekali bisa menemani Bapak Ibu hadirin sekalian dalam sesi podcast kali ini. Dan pada sesi podcast kali ini kita sangat istimewa sekali karena kita sudah kehadiran narasumber yang insya Allah akan berbagi banyak dengan kita. Dan kita sudah kehadiran tamu istimewa kita, yaitu rektor dari Universitas Yarsi. Selamat datang Pak Rektor. Selamat bertemu. Mas Iman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat dan semangat terus ya. Karena kita di kampus ini harus punya semangat untuk selalu belajar. Dan semangat untuk belajar. Oke baik, terima kasih nih Pak telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan yang kami ketahui bahwa sangat padat aktivitas hari ini di kampus ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Bicara tentang misi dari Indonesia Emas 2045 Pak. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia Emas 2045 menjadi sesuatu apa namanya, ikon yang digadang-gadangkan. Baik dalam program pemerintah maupun program dari institusi swasta. Nah kira-kira bagaimana menurut pandangan Bapak terkait dengan peran perguruan tinggi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 Pak? Ya, jadi Mas Iman setiap negara itu punya tonggak-tonggak sejarahnya ya. Ya. Jadi kalau kita lihat Amerika dia udah 300an tahun dia merdeka dan biasanya setiap 100 tahun itu dia mempunyai satu apa lah buah milestone tertentu. Kalau kita Indonesia menjelang kemerdekaan kita punya apa sumpah pemuda sebelumnya bagaimana dulu di otomo dilahirkan sampai kemerdekaan jadi tonggak-tonggak sejarah kita ya. Nah kemudian begitu sudah merdeka kita punya peringatan 50 tahun dulu Indonesia merdeka dan kita bertekad pada waktu 100 tahun Indonesia merdeka berarti satu abad pertama dari kemerdekaan Indonesia kita ingin mempunyai sebuah pencapaian dari bangsa dan negara kita yang disebut dengan Indonesia Emas satu kondisi yang digambarkan oleh beberapa indikator pertama tentu negaranya darahnya sejahtera ditunjukkan oleh pendapatan perkapita yang tinggi yang setara dengan pendapatan perkapita negara maju jadi kita perkirakan mungkin sekitar 30 ribu dolar Amerika per orang per tahun jadi berarti bukan main jumlahnya itu ya hampir 500 juta per orang per tahun yang akan menjadi pendapatan rata-rata masyarakat kita luar biasa luar biasa dan itu dikali dengan jumlah penduduk yang nanti 320-an juta itu menjadi kalau dikali jumlah yang sudah besar kali juga jumlah penduduk yang besar maka menjadilah kita negara dengan keuntungan ekonomi nomor 4, nomor 5 terbesar di dunia luar biasa padahal kita sekarang ini masih negara berpendapatan menengah walaupun sudah mulai di atas ya nah kemudian ini bisa dicapai hanya kalau kita keluar dari jebakan yang sebut dengan middle income trap jadi jebatan negara-negara berpendapatan menengah seperti Indonesia tapi dia tertahan di sana gak pernah bisa keluar melompat ke negara maju karena dia pertama SDMnya kurang canggih inovasinya kurang banyak politiknya kurang stabil ya dan kemudian juga dia masih bertumpu kepada bidang-bidang yang ternyata nilai tambahnya tidak terlalu tinggi nah karena itu Indonesia harus menunjukkan bahwa dia harus efisien harus kreatif, inovatif sehingga pendapatan perkabitannya mungkin nanti diharapkan naik 7% per tahun dan kalau itu terjadi kita keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah yang tertahan di sana terus tidak pernah melompat ke negara maju nah Indonesia diharapkan melewati masa itu pada tahun 36 nanti dan ini tentu didukung oleh pertama pendidikan tinggi pendidikan tinggi kita harus 60% dari usia pendidikan tinggi kita jadi penduduk kita usia 19-23 tahun itu harus sudah berada di pendidikan tinggi jadi padahal sekarang baru sekitar 37-38% jadi nanti jumlah maizwa kita bisa naik 2 kali lipat dari keadaan sekarang bayangkan sekarang aja sudah hampir 9 juta jadi peluang untuk masyarakat mendapatkan pendidikan tinggi lebih besar dan peluang tinggi juga dibutuhkan lebih banyak menampung masyarakat yang membutuhkan ini nah kemudian tentu di bidang kesehatan endaknya mereka maskin sehat umur harapan hidupnya makin meningkat dan kita harapkan mungkin lebih dari 76 tahun rata-rata umur harapan hidup kita bayangkan dulu waktu kita baru mereka umur harapan hidup kita di bawah 35 tahun gitu ya sekarang nanti kita harapkan menjadi 2,5 kali lipatnya nah kemudian yang terakhir kita tidak lagi menjual batu bara menjual minyak, menjual kayu tapi kita menjual otak jadi ekonomi kita akan bertumpu pada inovasi dan kreativitas tapi juga kita akan memanfaatkan kekayaan kita seperti kelautan karena itu kelautan diharapkan memberikan kontribusi pada ekonomi kita bisa sampai 12% nah wajah itulah nanti yang akan menjadi wajah Indonesia emas dan bagian terbesar penduduk kita adalah berpendapatan menengah ke atas dan sebagian besar mereka sudah tinggal di daerah perkotaan itu ciri-ciri Indonesia emas yang akan kita harapkan oke kalau boleh kita membayangkan jika memang Indonesia emas seperti yang tadi disampaikan oleh Prof itu bisa terwujud itu benar-benar sejahtera ya Prof ya betul dengan penghasilan dan SDM serta inovasi-inovasi yang tadi bisa berkembang kita sejajar dengan negara-negara maju Jepang kah, Amerika kah, Eropa kah kita duduk sama rendah sama tinggi sama mereka dan yang unik ini Prof tadi Prof menyampaikan bahwa salah satu dari faktor yang membuat negara berkembang itu stuck adalah SDM tentu pengembangan dan pembentukan SDM ini membutuhkan proses dan kontribusi banyak pihak termasuk perguruan tinggi Prof nah termasuk dalam perguruan tinggi juga dalam menciptakan SDM itu kan dampaknya pengaruh dan perannya itu stimulusnya dari kurikulum nah kira-kira bagaimana peran dari perguruan tinggi menciptakan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan Indonesia agar Indonesia tidak stuck pada posisinya sebagai negara berkembang saat ini jadi pertama tentu kita harus yakin bahwa setiap manusia itu yang paling penting benar dibentuk adalah akhlak atau karakternya dulu oke jadi kurikulum kita harus memberikan berbagai peluang, kesempatan, dukungan agar upaya menjadikan mereka beriman, berakhlak beriman, bertakwa dan berakhlak mulia dan itu menjadi bagian utama baru nanti kita bangun pengetahuannya kita bangun kompetensinya tapi akhlak ini dulu jadi karena itu di Yarsi kurikulum yang memungkinkan ini adalah dengan cara membelajarkan agama itu tidak hanya 1-2 semester tapi sampai 7 semester sampai dia hampir selesai disambut dengan pada waktu dia menulis skripsi dia harus memasukkan dalam skripsinya hal-hal yang dia rasa hubungan antara ilmu yang dia dalami itu bidang-bidang terbaru di bidang dia menarik dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis, sejarah Islam dan juga pemikiran-pemikiran tokoh Islam apalagi di masa jaya-jayanya Islam itu menjadi harapan kita agar mereka ya canggih teknologinya luas pengetahuannya tapi basisnya harus dengan iman, takwah, dan akhlak mulia itu yang pertama oke baik yang kedua tentu bagaimana dia menjadi pembelajar sepanjang hayat jadi karena ilmu ini sangat cepat berubah, berkembang dia tidak akan mungkin hanya menghafal kemudian mengulang-ulang itu untuk kehidupannya daripada dia learning how to know jadi cara tahu jadi dia bisa mencari kalau dulu kita dengar dari guru, dari dosen membaca catatan, segala macam sekarang itu tidak cukup sekarang justru yang perlu learning how to learn jadi strategi buat dia tahu cara mencari ilmu dalam waktu yang sependek apapun oke jadi sumber belajar, sumber pengetahuan, teknologi apa itu menjadi lebih penting dan kulit-kulit kita memungkinkan dengan project based learning program based learning ya dan project based learning dan problem based learning also jadi PBL dan juga project based learning supaya mereka bisa menciptakan ide-ide mereka pada waktu project atau problem tadi harus dicari solusinya segala kecanggihan pengetahuan teknologi yang dia kumpulkan dan dia bekerjasama dalam tim mencari solusi kemudian dengan solusi itu dia tuntaskan sejak dari perencanaan sampai pada hasil kemudian pengetahuan ini, skill ini yang bisa dia terapkan dalam kehidupannya nanti apapun tantangan, pekerjaan, tugas yang diberikan karena dia sudah terbiasa berpikir dengan learning how to learn dia siap untuk diberi tugas apa menyelangsakan proyek seperti apapun walaupun kadang-kadang pengalaman latar belakangnya belum memadai untuk itu tapi karena kekuatan dari kepercayaan diri melalui project based learning dan problem based learning tadi dia siap untuk apapun seserahkan, berikan ke saya masalah beri saya waktu dikit, dikit aja semalam atau apa, besok saya akan berikan solusi untuk masalah tersebut nah itulah critical thinking dan creative thinking ini yang kita kembangkan oke, kalau kata anak muda sekarang pokoknya palu gada bro apa lu mau gue ada gitu oh betul oke menarik sekali ya bro berarti DRC ini memang diajarkan bagaimana mengkolaborasikan dan mengkoneksikan dari latar belakang keilmuannya dengan sudut pandang Islam dalam rangka mengembangkan akhlak yang terpuji tadi ya prof ya betul dan dimana kalau kita tahu bahwa sebenarnya pembahasan topik ini sendiri itu di kampus lain bisa menjadi satu topik skripsi sendiri tapi kita menjadi satu bagian dalam satu skripsi tema umum dikorelasikan dengan tema keislaman ya bro betul dan ini di semua mahasiswa ya berlaku untuk semua mahasiswa jadi apapun bidang ilmunya yang pemahaman terhadap apa ilmu yang dia teliti berarti perkembangan terbaru di bidangnya selalu dikaitkan dengan apa pesan-pesan di ayat yang di Al-Quran dan apa pengetahuan kebiasaan tingkah laku yang ditunjukkan oleh Nabi oke menarik sekali nih untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang belajar di jurusan pendidikan keislaman jika ingin mencari referensi yang lebih berwarna bisa membaca dari jurnal-jurnal yang ada di Yarsi ya prof mulai dari sudut pandang kesehatan sudut pandang IT sudut pandang ekonomi hukum psikologi bagaimana Islam meninjau karakter ilmu itu semua teman-teman dari pendidikan dari kampus lain bisa merujuk pada jurnal-jurnal yang ada di kita ya prof dan skripsi-skripsi anak-anak kita ya betul dan kalau boleh diceritakan prof boleh nggak disampaikan proyek apa sih yang saat ini yang menjadi sebuah proyek keterbaruan dari Universitas Yarsi yang menggambarkan bahwa kita itu benar-benar telah berkolaborasi antar sudut dan aspek keilmuan dan itu mendukung Indonesia Emas 2045 nanti jadi kita punya beberapa penekatan pertama kita merasa bahwa masyarakat itu harus sehat ya dan kita punya fakta dokteran yang sudah unggul sehingga kita setara lah dengan UI dengan Gajah Mada untuk level akretasinya karena itu kita punya kesadaran bahwa bagaimana kita membantu masyarakat membantu PEMDA untuk mengatasi masalah-masalah mereka salah satu adalah masalah stunting yang ini sangat membuat kepotensi produktivitas dia akan tergerus sangat luar biasa sehingga kalau stunting ini kita tidak tangani ditakutkan menurut Human Capital Index yang dikembangkan oleh Bandunia dengan adanya stunting mutu penikahan yang kurang bagus dan kemudian banyaknya penyakit-penyakit tidak mundular bisa produktivitas anak yang lahir sekarang pada waktu dia berumur 18 tahun ke atas nanti itu hanya separohnya separoh cuman padahal kita ingin tidaknya penuh gitu ya kalau penurang jangan sampai lebih dari 10% ini hanya sekitar 54% jadi dia bekerja sama dengan yang lain orang lain dua kali lipat produksinya dia hanya separoh separoh dari itu jadi karena itu kita kerjasama dengan PEMDA di Banten di Pandegelang kita kerjasama dengan beberapa keupatan lain seperti Kapten Bogor di desa-desa di sana kita juga punya kemitraan dengan BKKBN kita punya kemitraan dengan PEMDA di KI untuk masuk ke kantong-kantong dimana stunting itu ada dan penelitian-penelitian kita kita utamakan ke sana pengabdian masyarakat juga diutamakan dan penelitian ini juga menemukan cara-cara bagaimana agar stunting itu tidak dikenal hanya dari fisiknya saja tapi sejak dari selnya dari selulernya jadi kita bisa tahu sebelum dia terganggu pertumbuhannya kemungkinan ke arah sana sudah kita petakan di tingkat seluler dengan genomik namanya dan kita punya pusat itu punya pusat itu punya alat punya ahlinya seorang lulusan S1, S2, S3 dia di Amerika dia pernah bekerja di Harvard Medical School sekolah terbaik di dunia dan dia mau mengabdi bersama kita jadi kepala pusat kita pusat labor terpadu kita dan dia juga menjadi wakil rektor kita sekarang oke itu satu yang kedua kita memang mengutamakan bagaimana artificial intelligence atau AI ini itu betul-betul dipahami diantisipasi dan dimanfaatkan langsung paling tidak untuk sektor kesehatan yang karena kita kuatnya di kesehatan oke jadi kita punya membangun labor apa AI center ini jadi ada pusat AI sendiri ya ada pusat sendiri ya yang dedicated yang diampu oleh orang-orang ini lulusan Australia ya PhD dari Australia yang dibantu oleh yang lain-lain oke dan dia sudah mampu bagaimana memprediksi kemungkinan beban beban tugas dari manajemen rumah sakit kalau ICU nya kita kita hubungkan data-data ICU itu dengan AI dia sudah bisa memprediksi bagaimana mendianosa kelainan-kelainan misalnya kelainan-kelainan genital dari laki-laki penisnya bisa bengkok atau apa dan saat ini karena urolohnya terbatas dengan alat yang dicertakan bisa dipakai oleh keluarga dan orang-orang sekitar untuk mendeteksi dulu kemudian baru hasil itu diperiksa lebih canggih oleh uroloh yang sudah terbatas yang normal-normal itu sudah langsung ditangani oleh AI ini oke nah kemudian kita juga bisa memprediksi misalnya memeriksa labor patologi anatomi yang melihat sel-sel itu di dalam slide itu patologi anatomi jadi jadi ketimbang dibaca oleh patolognya yang mereka terbatas jumlahnya jadi kalau reguler satu patolog itu membaca slide itu untuk bisa paham apakah ada sel kanker dan seberapa besar dan bagaimana tipe nya itu itu membutuhkan satu jam sekarang hanya dengan 20 detik aja alat ini bisa membaca jadi dia menyingkirkan yang normal-normal kemudian mendeteksi yang kira-kira ada gangguan dari yang paling sedikit sampai yang sudah jelas nah ini saja yang didalami oleh patolog itu oke jadi ini membuat waktu lebih cepat kualitas pemirsaan lebih bagus ya dan kemudian tentu apa namanya kesejahteraan dari patolog kita menjadi sangat tinggi karena produktivitasnya menjadi sangat meningkat nah itu beberapa contoh yang kita kembangkan sekarang dan itu proyek AI kemudian kegiatan stunting itu semuanya melibatkan mahasiswa semua melibatkan mahasiswa malah ide-ide ini banyak dari mahasiswa muncul dari mahasiswa AI ini ketiga proyek kita yang dibiayai oleh nasional itu dari ide-ide mahasiswa tentu difasilitasi oleh dosen pendampingnya oke luar biasa teman-teman yang saat ini mungkin sedang terkagum-kagumnya dengan teknologi AI di RC sudah praktek datang ke pusat kita oke baik dan stunting bicara tentang tadi apa namanya kontribusi Universitas RC terhadap salah satu daerah di Pandegelang Banten ya itu bagaimana hasil-hasil dari bantuan kita dalam pengabdian masyarakat itu memang stunting ini kan merupakan penyakit atau satu kondisi kita tidak sebut penyakit tapi kondisi yang multidimensi jadi dia bukan hanya masalah kesehatan walaupun manifestasinya kesehatan atau kondisi gizi tapi penyebabnya kompleks oke penyebabnya terutama adalah perilaku ya nah perilaku ini ini yang paling berat jadi karena itu dari awal-awal kita dengan Pandegelang sudah memetakan siapa yang stunting seperti apa profil keluarganya bagaimana pendidikan dan kebiasaan serta perilaku orang tuanya oke dan kondisi lingkungan kemudian dari modal itu kita perkuat posyandunya ya kita berikan intervensi kepada orang tuanya ya termasuk juga memberikan makanan ya sebetulnya karena mereka banyak kekurangan sumber protein hewani ya kita berikan telur pada mereka untuk diberikan sampai 3 bulan penuh untuk anaknya ada yang sampai 6 bulan sesuai dengan kondisinya oke supaya mereka itu tercukupi kebutuhannya pada saat mereka sedang tumbuh kembang dengan cepat tapi semuanya yang paling berat dan itu yang kita bertahap dengan pentahapan dengan gelang adalah bagaimana merubah perilaku masyarakat termasuk pelibatan dari toko-toko masyarakat kalau di Banten juga dikenal ada jawara ada ulama dan kita berharap mudah-mudahan pandai gelang yang mulanya cukup tinggi stuntingnya sekarang sudah mulai menurun dengan cepat tapi kembali sukses ini tidak hanya oleh satu sektor tapi adalah kombinasi dari banyak sektor kombinasi antara pemerintah dengan masyarakat dan termasuk perubahan perilaku ini harus didukung juga oleh toko-toko agama dan jawara-jawara atau toko-toko adat sempat oke baik ini menarik sekali pembahasan dengan Prof ini rasanya saya tidak cukup kalau cuma sekedar 20-25 menit bicara dengan Prof cuma kalau kita lanjutkan bisa seharian karena banyak sekali informasi yang ingin saya gali mulai dari tadi AI mungkin nanti bisa kita diskusi lebih lanjut ya Prof bagaimana AI ini bisa begitu memberikan pengaruh dan apa dampaknya terhadap Indonesia Emas 2045 dan karya-karya apa saja mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut di lain sesi Prof baik dan ini untuk pertanyaan sebelum terakhir Prof apa harapan Prof sebagai Rektor Universitas Yarsi untuk masa depan pendidikan tinggi di Indonesia ya ya pendidikan tinggi di Indonesia ini keharusan ya kalau kita lihat negara-negara maju yang tetangga kita lah bagaimana pendidikan tinggi di Jepang bagaimana di Korea Selatan bagaimana di Singapura memang kemajuan mereka didukung oleh kuatnya dan bermutunya pendidikan tinggi yang menjangkau sebagian besar anak-anak mudanya jadi itu nggak bisa dipungkiri jadi kita juga harus bertekat untuk memajukan pendidikan tinggi memperluas akses sehingga kalau bisa lebih dari 60% anak-anak muda kita di usia pendidikan tinggi mendapatkan akses pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan tantangan di lingkungan mereka betul untuk itu tentu perlu biaya biaya ini kita bagilah sekarang sekarang kan pendidikan tinggi diberikan oleh dua lini satu adalah pemerintah satu swasta nah pemerintah karena ini tugas utama negara mudah-mudahan dengan 20% yang nanti sejalan dengan peningkatan kemampuan kita makin besar jadi disamping memberikan dukungan penuh pada petuan tinggi negeri tapi juga karena swasta juga memberikan kontribusi kepada tugas pemerintah dan padahal pada saat pemerintah belum sanggup menjangkau banyak masyarakat swasta-swasta sudah langsung lebih dahulu dia lebih dahulu menyediakan tanah lebih dahulu menyediakan gedung lebih dahulu menyewa atau menggaji dosen-dosen dan semua itu ditanggung oleh mereka dengan biaya dari keluarga nah karena nanti mutu yang lebih tinggi itu memerlukan biaya yang lebih tinggi jadi wajar pada saat pemerintah makin punya uang samping menjaga dan menjaga kemutu peninggi negeri pemerintah juga andaknya berkerjasama dengan kemuntungan swasta sehingga inovasi-inovasi di swasta ini juga bisa didukung sehingga lebih berkembang dan akhirnya mutu negeri dan swasta makin mendekat walaupun pemerintah tinggi negeri tetap menjadi yang terdepan dalam membuka akses dan memperlihatkan mutu untuk pendidikan tinggi yang sebenarnya yang akan melejitkan nanti potensi bangsa terutama bangsa Indonesia betul bro sehingga PTN-PTS ini memberikan pergerakan yang sama dalam meningkatkan angka apa namanya partisipasi sehingga jumlah individu kita yang bisa mendapat mengenyam pendidikan tinggi mencapai angka 60% semoga Universitas Yarsi menjadi bagian yang memberikan peran dan terakhir apa pesan kepada mahasiswa dan masyarakat dalam konteks peran pergeruan tinggi menuju Indonesia emas karena sekarang pekerjaan-pekerjaan itu berkembang dan cepat pekerjaan-pekerjaan lama hilang digantikan oleh robot digantikan oleh machine learning pekerjaan-pekerjaan baru muncul dan tidak pernah terbayang bahwa pekerjaan itu menjadi dibutuhkan sehingga sekolahnya pun juga belum ada prodinya juga belum ada jadi untuk itu pesan pertama saya kepada mahasiswa belajarlah cara belajar oke learning how to learn jadi jadi betul-betul mereka dengan kegiatan project based problem based learning yang dia miliki adalah tahu cara belajar selalu mencari informasi mengolah informasi bekerjasama dalam tim akhirnya dia punya skill oke untuk selalu bisa menjadi problem solver makin kompleks masalahnya makin canggih dia berpikir nah itu pertama jadi untuk itu tidak ada istilah berhenti belajar tidak ada istilah oh ini selesai ujian atau apa selalu tantangan untuk belajar lagi itu demikian rupa apalagi teknologi itu muncul kadang-kadang tiap sebentar gitu ya dan yang kedua karena pekerjaan mereka nanti akan berganti-ganti jadi kalau saya pekerjaan saya dua aja satu dosen kedua birokrat ya berpindah-pindah di sekitar itu mereka nanti lebih dari 12 kali berpindah pekerjaan jadi dia berpindah bukan saja harus linier yang non-linear pun dia akan lakukan malah yang belum ketahuan hubungannya dengan pendidikan mereka betul-betul jadi antinya mereka harus siap melakukan penyesuaian-penyesuaian tidak ragu-ragu untuk masuk di pekerjaan apa saja dan sekarang ijazah kadang-kadang tidak terlalu diperlukan oleh perusahaan-perusahaan yang dicari adalah kompetensi jadi dia harus rajin membangun kompetensi jadi di atas ijazah yang memang masih kita lahirkan tapi dia harus bisa mengiringi ijazah itu ada kompetensi-kompetensi tertentu yang dikaitkan dengan kebutuhan pekerjaan yang sedang berkembang atau yang belum ada tapi nanti di masa depan sangat diperlukan dan dia harus menyiapkan diri dengan namanya mikrokredensial jadi sertifikat-sertifikat kompetensi yang tidak ijazah tapi tematik responsif dan itu yang buat dia selalu bisa bekerja dan selalu bisa berkreasi untuk menyelesaikan masalah sekompleks apapun itulah harapan kita pada majliswa kita oke baik terima kasih banyak Prof atas kesempatan waktunya telah berdialog dengan kita di podcast kali ini semoga tetap berkenan Prof kalau di lain waktu kita undang ya baik pemirsa semuanya banyak pelajaran yang bisa kita ambil terutama untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang ya dalam proses menjalankan pendidikan baik di S1, S2, S3 bahwa pesan dari rektor kita tadi jadilah pembelajar yang terus mau belajar dan belajar bagaimana cara belajar karena tantangan ke depan kita tidak pernah bisa memprediksi bisa jadi kita mengerjakan banyak hal yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di perguruan tinggi oleh karena itu perlu semangat untuk kita terus belajar terima kasih dan jangan bosan untuk menyaksikan sesi-sesi podcast dari ERC Podcast dan silahkan untuk memberi komentar terkait dengan podcast kali ini dan bisa memberikan saran terkait dengan tema-tema terkini yang perlu kita bahas di dalam ERC Podcast terima kasih saya Iman Duel Munadar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati terima kasih telah menikmati